Yo, balik lagi di channel kita-kita. Gimana kabarnya? Sehat? Udah kawin? Belum? Oke, sama kita. Pada video kali ini, gue mau kasih info yaitu aplikasi yang bagus buat kamu agar kamu bisa membuat game RPG sederhana dengan mudah tanpa harus pusing dengan coding pemograman. Dan juga ini diperuntukkan bagi kalian yang hanya membuat lewat Android saja ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan info terbaru tentang aplikasi walau adminnya jarang upload. Oke, langsung saja ya apa itu aplikasinya. Ini dia. Oke, aplikasi yang kita gunakan yaitu WePlay Game Engine di mana pada aplikasi ini kamu bisa membuat game bertema RPG dan juga FPS dengan cara yang simple. Dan dalam tutorial kali ini, saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja dalam membuat game di aplikasi ini. Jadi, selebihnya tinggal kalian berkreasi. Oke, hal yang pertama kamu lakukan yaitu buat proyek baru. Setelah itu, kamu isi nama proyekmu dan juga deskripsi dari game-mu dan ini terserah mau kamu isi apa saja. Lalu, kamu pilih icon untuk aplikasi game-mu. Kamu bisa pilih berbagai macam icon yang tersedia di aplikasi ini. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kamu masukkan karaktermu dengan cara seperti ini. Oke, disini terdapat banyak karakter yang bisa kamu gunakan. Kamu pilih terserah untuk karakter utamamu. Dan jangan lupa di-set menjadi player ya. Oke, jika kamu ingin mengubah tekstur lantainya, kamu bisa lihat cara berikut ini. Di sini terdapat banyak sekali tekstur material yang bisa kamu pilih secara bebas. Ada grass, ground, stone, dan masih banyak lagi. Kamu tinggal sesuaikan saja sesuai seleramu. Oke, untuk cara menambah materialnya, kamu bisa pilih tanda yang ada di pojok sana. Pada bagian ini, terdapat banyak sekali 3D model yang bisa kamu gunakan. Kamu tinggal pilih saja sesuka hatimu sesuai dengan imajinasimu dalam membuat map game. Di sini saya hanya menampilkan contoh kecilnya saja ya, dalam memasukkan 3D model ini. Agar lebih mudah dalam mengatur 3D modelnya, maka kamu juga bisa mengganti kameranya seperti ini. Di sini saya mencoba menambahkan satu orang berjualan agar agak kelihatan seperti game RPG. Dan kita coba pilih yang ini ya. Di sini saya tambahkan 2 orang lagi, agar nampak kelihatan ada pembelinya. Oke, untuk menambah fitur talking untuk NPC, maka kamu bisa lihat caranya sebagai berikut. Di sini tinggal kamu isi saja ya, percakapannya bebas yang kamu mau. Karena saya bingung mau bikin apa, jadi saya asal-asal saja ya dalam mengisi percakapan ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Agar NPC kelihatan hidup, maka kamu juga bisa menambahkan gerakan seperti sedang berbicara. Dan caranya bisa kamu lihat sebagai berikut. Di sini terdapat banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa kamu gunakan. Dikarenakan kita hanya membuat gerakan berbicara doang, maka gue pilih yang ini saja. Nah, kelihatan NPC-nya terlihat lebih hidup karena adanya gerakan. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan senjata yang akan dipegang oleh player. Kalian bisa lihat caranya sebagai berikut. Setelah itu kamu pilih yang gue tanda ya. Di sini kamu bisa memilih berbagai macam senjata sesuai dengan yang kamu inginkan. Kalau gue sih pilih yang ini saja. Oke, selanjutnya cara menambahkan musuh. Untuk caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, pada bagian ini kamu pilih tipe karakter musuhmu. Karena musuh gue tadi zombie, maka gue pilih zombie. Pada bagian ini kamu bisa setting tipe musuhnya. Cuma yang gue ingatkan ya, bagian Kandai ini usahakan di checklist. Kalau enggak musuhnya enggak mati-mati kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pada aplikasi ini kamu juga bisa membuat game bertema FPS ya. Tinggal kamu eksperimen aja gimana cara buatnya. Oke, jadi seperti itulah dasar-dasar cara membuat game di Android dengan aplikasi WePlay Game Engine. Selebihnya tinggal kamu pelajari aja caranya sendiri. Gue yakin lo pasti bisa. Semoga dengan aplikasi ini kamu bisa berkreasi dalam menciptakan gamemu sendiri lewat Android. Oke? Mungkin itu aja ya untuk saat ini ya. Sampai jumpa di next video.